Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Saling percaya, terutama di masa yang sulit seperti sekarang... Jadi modal utama untuk bisa sama-sama bangkit Enam bulan sudah Indonesia berjuang melawan virus corona Ribuan orang sudah jadi korban, termasuk para dokter dan tenaga kesehatan Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia. Saya akan memfasilitasi suara publik yang diwakili oleh enam panelis dari latar belakang profesi yang berbeda. Saya mulai untuk langsung menyapa para panelis kita. Ada Darius Sinatria, lalu ada Saras Dewi, Filsafat Universitas Indonesia, Dr. Fereza Sintia, Ari Kriting, dan musisi sekaligus Dr. Tompi. Hai semuanya. Hai, hai. Hai. Halo. Oke. Oke, juga saya meskipun di studio ini tidak bisa ada penonton karena di masa ini memang kami tidak lagi menggunakan penonton untuk menghindari kerumunan. Tetapi yang juga akan menyaksikan acara ini yaitu para rekan-rekan Biro Kompas TV dari Sabang sampai Merauke. Yang akan tersambung melalui Zoom. Halo semuanya. Halo. Hai, salam sehat semua ya. Sehat, sehat, sehat. Halo. Alhamdulillah, sehat. Sehat. Panelis. Permisi, 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 permisi. Maaf, maaf. Ini kenapa, kenapa saya dari tadi mencoba untuk masuk ke Zoom ini kok gak bisa-bisa ya? Karena. Ini kok yang diundang kok mereka-mereka ini siapa? Darius itu siapa? Saya yang harus jadi panelis di sini. Karena saya itu dari 21 tahun yang lalu. Belum mereka, belum apa-apa itu saya udah ada. Apa Tompi? Tompi belum nyanyi waktu saya udah tampil di TV. Tompi itu belum jadi dokter. Sebelum waktu saya masih di TV. Bu, tolong. Sayang jadi panelis. Hari keriting itu siapa? Hari keriting itu dulu waktu saya udah tampil di TV di NCTI zaman dulu. Acara anak-anak zaman dulu itu. Itu mereka belum siapa-siapa. Kenapa bukan saya yang jadi panelisnya? Kenapa saya gak dipercaya, Bu? Ibu kan selalu bersama-sama saya kalau lagi acara-acara. Kenapa sekarang ini saya susah banget masuk Zoom-nya, Bu? Bu, Bu, Bu. Bu, dijawab. Jadi panelis ini kurang? Kurang lah. Saya udah 21 tahun, Bu. Tapi kamu tetap karena kamu sudah lebih dari 20 tahun di industri televisi. Betul. Mereka hanya terhubung lewat Zoom. Kamu ada di studio. Iya. Sebagai pendampingku membawakan acara ini. Terima kasih, Bu. Indra Merti. Terima kasih. Halo semua, apa kabar? Nah, Indra. Iya, Bu. Malam hari ini mereka biar bertanya pada para menteri. Boleh. Sekarang saya mau tanya kamu juga. Berani gak kamu mengatakan pada para menteri juga? Siapa mereka setelah kamu tadi bilang siapa mereka pada para panelis? Mereka itu hebat-hebat. Gak berani, Bu. Selamat malam, Pak Mahfud. 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 Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Pak Mahfud. Selamat malam, Mas Indra. Apa kabar? Coba berani gak? Waktu kamu 20 tahun lebih di industri televisi, mereka ada di mana berani gak? Mereka sudah hebat-hebat, Bu. Saya sih gak berani bilang ngomong-ngomong begitu. Ya Allah. Mohon izin. Baik. Nah, Pak Mahfud, Pak Erick, Bu Ani, Bu Retno, dalam rangka ulang tahun Kopastif yang ke-9, saling percaya, maka malam hari ini saya dan Indra Bekti akan memfasilitasi suara publik, pertanyaan publik pada para menteri ini sebagai pembuat kebijakan. Saya akan mulai dulu dengan Saras Dewi, yang adalah dosen Filsafat Universitas Indonesia. Saras mau tanya apa pada para menteri? Terima kasih, Kak Rosy. Hai, Kak Indra. Pertanyaan saya ditujukan untuk Pak Erick. Selama ini kan kesehatan publik nampaknya terbengkalai. Khususnya saya lihat jaminan akses kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, saat ini mereka menjadi kelompok yang paling rentan. Dengan terjadinya pandemi yang telah berlangsung selama 6 bulan lebih ini, bagaimana membenahi dengan dihadapkan pada krisis juga? Terima kasih, Pak. Pak Erick bisa langsung dijawab. Silahkan, Pak Erick. Terima kasih, Mbak Saras, yang kelulusannya seumur dengan kita tahun 2021. Bu Sri Mulihani juga ketawa, soalnya graduate-nya sama, 2021. Jadi program daripada pemerintah jelas tidak terbalik-balik, yaitu Indonesia Sehat yang utama, lalu Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Di Indonesia Sehat sendiri, kalau dilihat, di situ salah satu programnya reformasi daripada kesehatan itu sendiri. Dimana kita ingin kembali memperbaiki bahwa ujung tombak daripada reformasi ini kembali ke puskesma. Dimana kita ketahui, 83 ribu daripada kelurahan dan desa itu adalah titik-titik dini kita untuk mengantisipasi daripada penyakit yang sedang berjangkit hari ini ataupun masa depan. Karena itu kalau kita lihat, di program yang ada di komite, yang dibantu oleh Bapak Menteri Kesehatan juga, dan kemarin juga sudah dibicarakan dengan Ibu Menkyu dan Pak Menko, bagaimana tadi ke depan juga ada bantuan tambahan program untuk terus memperbaiki fasilitas yang ada di masyarakat. Tapi memperbaiki fasilitas itu bukan tujuan utama. Yang penting juga bagaimana kita merubah pola pikir bahwa kesadaran menjadi kunci seperti yang kita lakukan pada COVID-19 ini. Program apapun yang kita lakukan, tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak mau bersama-sama kita, ini yang mungkin akan terberat kita hadapi. Kita mau bicara vaksin, kita mau bicara terapi penyembuhan, tapi kalau pola dari masyarakatnya sendiri tidak bersama-sama sama kita, dan tentu kita terus mengajak, apalagi kalau kita lihat dari tingkat fatality atau kematian kita dibandingkan global, kita masih lebih tinggi sedikit, nah tentu kita ingin sekali para orang tua, para anak-anak kembali diingatkan. Kalau kita nggak sayang diri kita sendiri, tidak sayang keluarga kita, nah ini yang harus menjadi kunci utama. Insya Allah kalau keraguan-keraguan yang ditakuti oleh masyarakat mengenai fasilitas di rumah sakit, apapun kemarin kita launching dengan program komite didukung oleh Bu Menkyu, Bu Menlu, Pak Menko, Purhukam juga, yang namanya juga isolasi untuk hotel, itu kita tambahkan terus, belum Wisma Atlet yang sejak awal. Jadi insya Allah kita teruslah tingkatkan, tapi tetap mesti ada gotong-royong bagaimana peningkatan protokol ataupun kesehatan lain bisa dilakukan lebih didik. Oke, sampai di situ dulu ya Pak Erick ya, pasti nanti bisa ditambahkan. Oh, Tom P, silakan Tom. Saya ada sesuatu yang sangat mengganjal sih Pak, tentang bagaimana negara ini mengkoordinir penanganan COVID gitu. Dari sekian banyak orang hebat, orang cerdas, orang pintar, orang tegas yang kita punya, kenapa, dengan segala hormat saya ya, kenapa penunjukan koordinasi akhirnya dijatuhkan kepada Pak Luhut lagi gitu. Padahal kita tahu beliau sudah punya tanggung jawab yang cukup besar di bidang yang lain gitu. Dan bidang kesehatan itu bukan teritorinya beliau gitu. Kita punya menkes yang seharusnya bisa menjadi ujung tombak. Ya, jadi kalau perkaranya cuma masalah tegas-tegasan, ya beliau juga dari, Pak menkes kita juga dari Angkatan Darat gitu. Jadi bukan orang yang harusnya tidak tegas kalau secara tegas-tegasan gitu. Jadi, kami butuh penjelasan yang lebih masuk akal ya. Kenapa sih harus Pak Luhut gitu? Apakah nggak ada orang lain di negara ini? Silahkan Pak Mahfud, Menkopol Hukam. Ya, begini. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya kepada Pompas Kuti yang ke-9. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Selamat menikmati Pompas Kuti. 9 tahun ke-9. Ya, begini ya. Penunjukan ini pertama secara umum yang saya katakan itu kan yang jadi berita itu kan selalu wakilnya gitu. Sebenarnya kalau penunjukan Presiden yang tidak proporsional. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ditunjuk Pak Luhut. Misalnya, khusus untuk menangani penurunan apa namanya angka terinfeksi atau angka penyebaran COVID di 9 resusi yang menjadi persatian itu khusus ditugaskan ke Pak Luhut dan Pak Dhani. kemudian soal keamanan dan penertiban hukum diserahkan ke saya. Soal lagi apa yang menangani urusan-urusan yang hubungan dengan luar negeri WNP yang luar negeri atau orang luar negeri menurutnya soal keuangan ini bagi Ibu Sri Mulyani. Pak Eri juga punya kumis-kumisnya sendiri mengkoordinatikan apa oposional di lapang. Tetapi kan tetap di situ Menteri Kesehatan punya posisi sentral di situ. Sentral dalam arti ada di inti komite. Nah, oleh sebab itu menurut saya memang tindakan-tindakan perintah-perintah yang usahnya ekspor itu tidak apa-apa juga. Kan setiap hari perkembangan produknya juga berbeda-beda. Sehingga respon setiap hari juga berbeda-beda. Maksud saya berbeda-beda bukan jumlah yang terhapar ya tetapi karakter penebarannya kemudian masalah-masalah sosialnya dan sebagainya itu berbeda-beda. Kemudian kan Pak Luhut Doni untuk pindahan prevensi. Kan tidak usah pakai intres itu sebenarnya tidak yang yang amal situasional. Kalau latirannya sendiri ada intres yang semuanya yang secara sisi menunjuk seperti itu. Oke. Mudah-mudahan Tompi cukup puas dengan penjelasannya kalau nggak nanti tinggal di WA Pak Mahfud untuk menjelaskan selanjutnya. Silakan Ari aja dulu ya Ari lebih karena lebih duluan biar saya adil sorry tadi aku nggak lihat Ari. Untuk Ibu Sri Mulyani sekarang ini kan kondisi corona seperti ini dari nada-nadanya minta bansos ya sih kayaknya gitu ya iya ibu ini saya sudah 4 bulan susah dapat pekerjaan Ari kita sama Ibu Sri Ibu Sri Mulyani sekarang ini kan apa kondisi pandemi seperti ini pastilah memukul juga perekonomiannya kita dan biasanya kalau lagi kondisi kayak begini kan mungkin penyakit-penyakit ekonomi kita itu malah menjadi semakin terlihat yang mungkin dulu-dulu masih belum terlihat belum tertutupi kelemahan ekonominya kita itu sebenarnya di sektor apa dan kemudian juga saya berpikir bahwa kayaknya kita ini kan negaranya terlalu luas ya dari Sabang sampai Merauke dan tentunya juga Kepulauan apakah memang sistem keuangan yang ada sekarang itu sistem ekonomi kita itu sudah ideal atau mungkin sebenarnya kita harus bisa menyesuaikan dengan daerah-daerah yang lain itu yang pertama satu aja satu aja sama satu Bu saya hanya mau tawarkan bantuan sebenarnya untuk Ibu Sri Mulyani apa itu sombongnya luar biasa mau bantu memang saya ini apa optimis dulu Bu apa itu saya kemarin lihat Ibu Sri Mulyani sangat concern sekali dengan utang-utang negara ya sampai menahan beberapa tokoh yang diwajibkan untuk membayar utang-utang negara saya cuma menawarkan bantuan Ibu mungkin bisa ribatkan kami orang timur lebih banyak kalau hal seperti itu karena kami sepertinya punya kemampuan tersendiri keahlian dalam itu mungkin Ibu Sri Mulyani kalau bu bantuan penagihan kami siap membeka sepertinya oke silahkan Bu hari terima kasih ya jaga kesehatan dan senang dengar pertanyaannya pertanyaannya serius tapi cara menyajikannya santai banget pertama dengan COVID ini banyak masalah ekonomi terekspos memang betul Ari itu sebetulnya yang selama ini kita komunikasikan tadi yang dikatakan oleh Pak Ertik ya makanya Pak Ertik menggunakan soundbustnya mudah Indonesia sehat Indonesia kerja Indonesia tumbuh kalau saya sering menggunakannya ada domino efek dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial karena masyarakat kehilangan pekerjaan atau mereka tidak bisa lagi bekerja dengan penuh waktu dan kemudian menjadi masalah ekonomi dan bahkan bisa berpotensi menjadi masalah keuangan nah COVID menyebabkan exposure kepada beberapa segmen atau bahkan sekarang meluas di seluruh masyarakat tadi masyarakat yang kehilangan pekerjaan makanya yang disebut bantuan sosial diperluas kalau masalah utang Ari kalau masalah nagih utang itu tidak dengan masalah mengelola utang jadi kalau masalah nagih utang ya kalau negara punya piutang berarti ada pihak kepiga yang punya utang kan negara ya ditagih biasanya kalau ditagih itu menggunakan kementerian keuangan karena kita memiliki lembaga untuk penagihan ini bukan kayak utang kartu kredit Rik iya kita bisa tarik barang gitu Bu Ani tadi waktu Ibu ngomong Bekti mau nanya soal Bansos itu kita termasuk gak Bu artis-artis itu Bu tapi kan kalau karya Indra Bekti emang masih perlu kamu kan kelihatan mewah banget hidupnya kalau di rumah kelihatannya walaupun Indra kalau kamu kelihatannya kan kelihatannya mewah banget tapi dari awal itu kita sudah dikasih tahu bahwa umpamanya waktu itu ada anggota DPR mengatakan banyak pekerja-pekerja seni di daerah konsilunya yang kehilangan kesempatan kerja atau order dalam hal ini betul maka kita melis mereka dan waktu itu minta melalui pemerintah daerah dimasukkan dalam menerima bantuan sosial pemerintah itu satu yang sifatnya adalah bantuan langsung kita lakukan baik di kementerian sosial maupun kita bekerjasama dengan pemerintah daerah ya baik Bu kedua tunggu belum belum baik Bu negara itu baik loh ya Bu kan katanya mau membangun kepercayaan nih betul Bu jadi kita minta sama Menteri Pari Keras ya Pak Wisnu Tama mereka juga membuat apa yang bisa kita bantu di dalam segmen-segmen yang memang kita bisa bantu melalui instrumen yang kita miliki jadi instrumen itu bisa bansos bisa dalam bentuk kita membuat namanya sekarang kita kampanye untuk edukasi besar-besaran maka minta mereka melakukan produk kreatif gitu ya untuk bisa kemudian kita pakai entah itu melayu BNBP tempatnya Pak Erie atau bahkan kementerian lembaga yang lain baik Ibu untuk bekerjasama kamu kan tampilannya mewah begini masa perlu bansos perlu Bu kelihatannya aja di rumah tapi kan gak ada isinya Bu karena Indra di studio di rumah dia pakai t-shirt itu betul Bu terima kasih Bu dia mewahnya endorse ya benar itu dia makannya itu bener semua kemewahan itu endorse belakang begitu keluar studio di cuti di cuti baik aku mau tanya dong sekarang boleh boleh ya tunjukkan bahwa kamu sudah lebih dari 20 tahun di industri televisi yang lebih berbobot dari para panelis ini baik siap siap-siap ya Topi dengerin ini pertanyaan saya Bu Retno Ibu Menlu apa kabar Ibu baik Mas Indra apa kabar sehat kita udah ketemu beberapa kali ya Bu minta job nih minta job ini kan kita kan kalau mendengar berita bahwa kita ini gak diterima oleh apa namanya 59 negara Bu gitu loh ini saya sedih melihatnya gitu apakah ini apa ya kira-kira wajar atau tidak apakah ini bentuk dari kegagalan dari kita ini sebagai masyarakat Indonesia dan juga khususnya pemerintah menghadapi pandemi ini gitu akhirnya dunia tidak percaya sama kita gitu pertanyaan yang luar biasa gimana Tompi gimana Pak Tompi baik terbaik gue berani bertaruh itu pertanyaan titipan pasti jangan dibocorin dong pertanyaan pertanyaan bekti yang original cuma pertanyaan yang tadi yang pertama apa kabar Bu nah itu ya ya itu dia tapi ih jahat jahat banget sih sadis sadis kan tuh Bu Ani aja bilang oke dijawabnya nanti ya Bu kita jeda sebentar jawaban lengkap dari menlu akan kembali sesaat lagi Pak Presiden menyampaikan ekspor 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 kerja 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 nah disaat kami mengekspor disana ada kendala bahwa alat kesehatan tidak bisa diekspor